Ini Pak, peristiwa nanti tanggal 6 dan tanggal 8 Pak? Ya untuk persiapan AW Lampion tanggal 6, kita sudah matang, peserta pada sudah daftar, dan target kita sebenarnya masuk di 100 peserta, sampai hari ini baru terdaftar sekitar 50%. Jadi sampai pada tanggal 6 diharapkan bisa mencapai peserta 100, mobil hias, dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk persiapan cap kome tanggal 8, Februari 2020, kita sudah persiapkan dengan baik, peserta sudah terdata, sedang kita persiapkan papan de-file, kemudian segala atribut yang lainnya. Dan rencana awal yang akan dibuka oleh Pak Presiden Yoko Widodo, ternyata positif beliau datang. Kita sudah mendapatkan informasi dari Dandim, juga Pak Pemimah bahwa positif beliau akan datang tanggal 8. Oleh karena itu pengamanan dan sebagainya itu diambil alih oleh Pangdam. Sekarang kita sudah persiapkan bahan untuk presentasi di Kodam besok jam 9.30. Kita akan berangkat ke Pangdam untuk menyampaikan presentasi kesiapan kita berkaitan dengan kunjungan Presiden untuk membuka Festival Capome ini. Kemudian kegiatan lain yang kita sedang berjalan adalah ekspo dan kesenian Pak Kuyuban dari semua etnis di lapangan keridak sana. Semua sudah berjalan dengan baik, kemudian akan ada Emperor Band dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 itu ada penyanyi Jingyong dari Kuala Lumpur, tanggal 5 Cita-Cita Ta. Kemudian akan kita lakukan juga beberapa show yang dimotori oleh kelompok Mr. Liu Jowchung dari Jakarta. Di akhir acara nanti kita akan tutup pada tanggal 9 Februari 2020.